Assalamualaikum, selamat datang di channel NandaHero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara mengunci dan menyembunyikan aplikasi di HP Oppo. Langsung saja kita menunjukkan tutorialnya. Nah, pertama di sini kita pergi ke pengaturan. Lalu kita masuk pada kata sandi dan biometrik. Di sini kita atur kata sandi privasi pada HP Oppo kita terlebih dahulu. Nah, di sini kita bikin kata sandi privasinya yang terserah pakai kata sandi jenis apa. Misalnya di sini saya akan menggunakan kata sandi 4 angka. Nah, berikutnya di sini kita diminta untuk memasukkan ulang kata sandi baru yang harusnya dimasukkan. Lalu di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Teman-teman bisa ganti pertanyaannya, terserah teman-teman. Pastikan pertanyaan ini diingat ya. Nanti digunakan saat kita lupa kata sandi privasi. Nah, berikutnya di sini saran saya teman-teman itu mengatur email pemulihan ya. Nah, ini fungsinya agar saat teman-teman lupa jawaban dari pertanyaan keamanan atau nama guru Anda, teman-teman bisa gunakan email pemulihan untuk mengatasi kata sandi privasi yang lupa. Nah, di sini untuk email pemulihan sudah saya masukkan. Kemudian kita tekan tombol selesai. Nah, baiklah di sini kita akan kunci aplikasi di HP Oppo. Kita pilih kunci aplikasi. Di sini kita centang saja aplikasi yang ingin kita kunci. Sebagai contoh di sini saya akan kunci aplikasi foto. Nah, kemudian kita tekan tombol kunci. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan sidik jari untuk membuka kunci aplikasi, bisa juga tidak ya. Nah, di sini untuk kunci aplikasi sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita lihat. Kita coba untuk membuka aplikasi yang tadi saya kunci. Ini, aplikasi foto. Nah, maka diminta untuk masukkan kata sandi privasi yang sudah kita atur tadi. Berikutnya, tadi saya kunci aplikasi foto dari Google ya teman-teman. Nah, diminta untuk memasukkan kata sandi privasi untuk membuka foto. Nah, jadi tinggal masukkan kata sandinya untuk membuka. Aplikasi yang teman-teman kunci. Nah, kita kembali ke bagian kunci aplikasi. Ini. Jika teman-teman ingin menyembunyikan aplikasi di HP Oppo, teman-teman harus kunci terlebih dahulu aplikasinya ya. Berikutnya, di sini teman-teman tekan hanya tampilkan yang dikunci. Kemudian di sini kita pilih aplikasi yang ini kita sembunyikan. Dan kita aktifkan pada sembunyikan dari layar depan. Nah, karena di sini saya pertama kali menggunakan fitur sembunyikan aplikasi di HP Oppo ini, maka di sini kita diminta untuk membuat kode akses. Nah, di sini tekan tombol kode akses. Lalu kita masukkan kode aksesnya, contohnya ini pagar0000pagar. Oke, saya buat simple saja sebagai contoh ya, teman-teman. Ditutup dengan pagar lagi seperti ini. Di awal dipagar dan ditutup dengan pagar. Lalu kita tekan selesai. Nah, ini kode akses saya sudah berhasil dibuat. Dan di sini kode akses ini akan digunakan untuk membuka aplikasi yang disembunyikan. Oke, di sini kita tekan tombol selesai. Nah, di sini untuk aplikasi yang saya sembunyikan hanya aplikasi foto ini ya, teman-teman. Yang dari HP. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk aplikasi foto dari Google masih ada. Dan yang dari HP atau galeri foto dari HP sudah tidak ada, teman-teman. Nah. Maka untuk melihat aplikasi yang disembunyikan, kita pergi ke panggilan telepon seperti ini. Lalu kita masukkan kode akses yang tadi kita buat. Nah, ini adalah aplikasi yang tadi saya sembunyikan, yaitu aplikasi foto. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita akan mengembalikan aplikasi yang dikunci dan yang disembunyikan di HP Oppo. Kita pergi ke pengaturan. Lalu kita masuk ke bagian privasi. Kemudian di sini kita masuk ke kunci aplikasi. Nah, kita masukkan kode akses yang di privasinya ya, teman-teman. Berikutnya di sini kita tekan hanya tampilkan yang dikunci. Lalu kita tap satu-satu seperti ini. Untuk sembunyikan aplikasi kita hilangkan dan untuk kunci aplikasi kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke. Dan aplikasi yang disembunyikan dan aplikasi yang dikunci sudah kembali seperti semula. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengunci dan menyembunyikan aplikasi di HP Oppo. Buat teman-teman yang ingin menghapus kata sandi privasi di HP Oppo, silakan tonton video yang saya rekomendasikan di akhir video ini.